Halo Volley Lovers, selamat datang kembali di Anandarma Volleyball Channel, sebuah channel yang didedikasikan untuk seluruh penggemar olahraga volley. Hasil drawing cabang olahraga volley putri dan peta kekuatan timnas volley putri Indonesia pada SEA Games 2023 Kamboja. Hasil drawing kali ini menempatkan tim volley putri Indonesia di grup A bersama juara bertahan Thailand. Selain Thailand, Indonesia berbagi grup dengan Malaysia dan Myanmar. Sementara di grup B ada Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Filipina. Sejarah berjalanan skuad merah putih putri di SEA Games. Meraih medali perunggu di setiap edisi SEA Games sejak 2007. Satu kali meraih medali emas di SEA Games ke-12 di Singapura tahun 1983. Dari 14 pemain yang bergabung dalam skuad merah putih terdapat 5 nama baru, yaitu Mestri Pertiwi, Ratri Wulandari, Nandita Ayu Salsabila, dan Dita Azizah. Sementara tiga yang lain adalah pemain kawakan yang masuk tim nasvolley putri Indonesia. Mereka adalah Agustin Wulandari, Yulis Indahyani, dan Hanibu Diarti. Pelatih yang dipercaya membawa tim putri Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja adalah Alim Suseno. Pelatih yang berhasil membawa Bandung BJB Tanda Mata keluar sebagai juara di Proliga 2023, dan juga berhasil membawa tim nasional Indonesia Putri meraih medali perunggu di SEA Games 2021 Vietnam. Selain itu, Alim Suseno akan dibantu oleh dua asisten, yaitu Robby Meliala dari Jawa Barat dan Pedro Lili Pali dari Jawa Timur. Pada saat ini, semua pemain berada di pelatnas tim volley mulai 1 April 2023 di padepokan Jenderal Polisi Kunarto Sentul Bogor, Jawa Barat. Perjalanan skuad merah putih putri pada babak penyisihan diprediksi tidaklah mudah, apalagi dengan adanya Thailand yang selama ini mendominasi pada 13 edisi SEA Games terakhir dengan sel meraih medali emas. Sementara pada SEA Games ke-31 tahun 2021 yang bergulir di Vietnam, tim putri Indonesia takluk dari Thailand dengan skor 0-3. Jangan lupa ya Sobat Olahraga untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Olahraga!